Pak Oktavianus Selamat pagi Pak, salam sehat Salam sehat ya Pak Oktavianus atau yang akrab bisa apa Pak Ovan begitu ya Saya sapa Pak Ovan saja kalau begitu Ya baik Oke Pak Ovan, ini BMKG sudah mengeluarkan peringatan terkait dengan bencana waspada bencana hidrometeorologi dan ini dampak dari lanina Sejauh ini, kesiapan dari pemerintah Kabupaten Manggarai Barat ini seperti apa Pak Ovan Baik, terima kasih dari MD Salam sehat, selamat pagi selamat hari minggu Yang kami mau sampaikan bahwa Kabupaten Manggarai Barat telah membentuk tim siaga bencana sesuai dengan himbawan yang disampaikan oleh BMKG yang sehubungan dengan bahaya bencana atau siaga bencana untuk itu Kabupaten Manggarai Barat telah membentuk tim siaga bencana yang terdiri dari beberapa instasi terkait dalam rangka kita menyiapkan segalanya menghadapi bencana kemungkinan bencana ya semoga saja tidak ada tetapi kita semua harus siap termasuk sosialisasi kepada masyarakat melalui camat-camat setempat bahwa masyarakat juga kami sudah ingatkan untuk bersiap-siap menghadapi situasi seperti ini para tim yang tergabung dalam siaga bencana dari unsur mana saja Pak Afan dari unsur mana saja tim siaga bencana di Manggarai Barat antara lain BBBD SAR DMKG DUPR INFOCOM DNI Polri para camat dinas sosial dinas kesehatan TN TN LKOM LSM terkait dan masih ada pihak-pihak lain yang terkait itu unsur-unsur utamanya di dalam tim siaga bencana ini oke itu oke dan untuk wilayah Manggarai Barat sendiri nih potensi bencananya ini yang paling besar apa nih Pak Afan yang paling besar disini adalah bahaya tanah longsor dan banjir bandang oke banjir bandang ini juga sangat besar potensinya termasuk juga angin kencang dan puting liung oke memang belum pernah belum terjadi tapi kita sudah petahkan potensinya jadi kurang lebih potensi bencana itu dari hal seperti dari banjir banjir bandang tanah longsor angin puting liung oke kemudian pemertaannya ini di wilayah mana saja di Manggarai Barat yang di Manggarai Barat kurang lebih ada enam kejamatan ya di utaranya ada pacar ya ada kuhus-kuhus barat doso kemudian di selatannya ada ada kabupaten kejamatan Sanonggoang Meliling dan Komodo sendiri oke jadi ini cukup banyak wilayahnya ini ya Pak ya ini sangat berpotensi karena ya misalnya di di utara ini ada lima kejamatan itu berpotensi terhadap tanah longsor dan banjir bandang oke kemudian di selatan di kejamatan itu berpotensi tanah longsor dan angin puting beliau ya dan sejauh ini sudah ada laporan yang masuk dari kejamatan kejamatan yang menyampaikan bahwa sudah ada bencana tanah longsor dan lain sebagainya Pak ya baru-baru ini terjadi satu minggu yang lalu di kuhus ada tanah longsor yang menyebabkan kerusakan banan gerusnya banan jalan dan itu sudah ditanggulangi segera kita akan kita sudah membuat jalan alternatif sebagai pengganti jalan yang sudah tergerus akibat longsoran oke jadi timnya ini bergerak dengan cepat begitu ya iya bergerak dengan cepat dan kami harus kordinir mereka supaya bergerak cepat gitu nah apalagi Labuan Bajo sebagai daerah super prioritas daerah wisata super prioritas tentunya destinasi-destinasi wisata juga adakah langkah-langkah khusus untuk mempersiapkan daerah-daerah wisata di sana jangan sampai terkena imbas juga nih dari dampak bencana hitam terlalu itu yang menjadi prioritas kami prioritas pertama daerah-daerah yang yang ada spot pariwisatanya spot pariwisata ini memang menjadi prioritas utama karena kami harus menjaga semua wisatawan yang masuk ke daerah itu itu yang pertama dulu yang kemudian transportasi umum urat ekonomi rakyat itu juga akan utamakan prioritas oke baik Pak Ovan terakhir ini silahkan apa imbauannya nih untuk masyarakat Manggarai Barat yang pagi ini sedang mendengarkan prosa 1 RRI ini Pak Ovan oh iya terima kasih kepada masyarakat kami imbau agar berhati-hati dalam melakukan aktivitas sehari-hari ya belum ada larangan untuk itu tapi tetap hati-hati karena cuaca dapat berubah setiap saat jadi diimbau agar melaksanakan aktivitas yang prioritas saja yang penting saja dan hindari tempat-tempat yang rawan terhadap bencana juga pemukiman yang rawan bencana kalau ada gerakan-gerakan yang atur dicurigai segera meninggalkan tempat pemukiman untuk mengamankan diri dan ada nomor teleponnya yang disiapkan ataupun kalau misalnya ada laporan ada daerah yang terjadi bencana ini harus segera menghubungi kemana begitu Pak Ovan kalau di kecamatan kami sudah mengimbau di kecamatan sendiri ada tim kecil yang dibentuk ada camat masing-masing kemudian kami berkoordinasi dengan seluruh pihak terutama Denny Polri yang ada di kecamatan kemudian secara berjenjang ke Kabupaten jadi masyarakat bisa langsung ke sana ya tidak terputus ya oke baik Pak Ovan terima kasih waktunya bersama RRIND pagi ini selamat kembali melanjutkan aktivitasnya selamat hari minggu terima kasih terima kasih salam sukses selalu untuk RRIND baik salam salam tangguh dari Labuan Bajo salam tangguh pendengar baru saja bersama kami